Ada kelompok umat islam yang sekarang jadi penonton Cuma ngapain Nyaksiin Coba deh, ntar malam lihat pertandingan U19 sama Kroasia Malah dia komentarin Dasar begitu aja gak gol Paya dah Dia sendiri bisa main bola gak? Gagak Dia sendiri bisa sehebat itu gak? Enggak Udah jadi penonton Terus komentarnya gimana? Komentarnya miring Komentarnya justru malah menjatuhkan mental pemain Kira-kira ada gak yang seperti itu sekarang? Kira-kira ada gak yang begitu? Cuma nonton doang Oh, begini umat islam Bahkan Begitu kita mau melaksanakan aksi-aksi Kemanusiaan Aksi-aksi Untuk bagaimana syiar islam Membela kalimat tawhid La ilaha ilallah Apa komentar kelompok-kelompok yang jadi penonton itu? Apa positif? Apa negatif? Wah, malah Masya Allah Ya Dibilang Khilafah itu Sesat Disamakan khilafah dengan Komunisme Wuh, na'udzubillah Gak ada contohnya tuh Khilafah Gak ada contohnya Ya, gak ada contohnya Khilafah Ya Eh, dia gak baca sejarah apa? Dia gak lihat bagaimana setelah Nabi Muhammad SAW Ada siapa? Khalifah apa? Abu Bakar Habis Abu Bakar? Umar Habis Umar Yang keempat Ali bin Abi Talib Ada Gak baca sejarah dia Kenapa kok Miring-miring terus gitu Pandangannya gitu Terhadap Terhadap Islam itu sendiri Ya Islam itu seolah-olah ingin di Adu-adu Ingin dibentok-bentrokan gitu Dengan kondisi Yang real saat ini Padahal Masya Allah Apalagi Islam itu berasal dari apa? Negeri mana? Arab Umat Islam Ada yang benci sama Arab Padahal Nabi-nya orang apa? Kitab sucinya Bahasanya bahasa apa? Nanti kalau masuk surga Bahasanya apa? Malaikat mungkar nakir Nanyanya pakai bahasa apa? Nggak ada mungkar nakir Cenangi sopo Nggak ada Nggak ada pakai bahasa Mohon maaf Bahasa daerah-daerah Nggak Nggak ada Bahasa Arab Kok benci gitu sama Arab Benci terhadap orang Wanita pakai cadar? Wanita pakai cadar Katanya cadar budaya Arab Padahal wanita Arab jahiliya Pakai cadar enggak? Halo bu Dulu Wanita jahiliya Arab Pakai cadar enggak dulu? Nggak Yang memperkenalkan cadar itu Siapa? Islam Al-Quran Menutup aurat itu Siapa yang mengajarkan? Al-Quran Itu budaya Islam Apa budaya Arab? Halo? Budaya Islam Apa budaya Arab? Budaya Islam Islam yang mengajarkan Ya Allah Kok ada Kelompok umat Islam Yang masih kayak begitu Bahkan Wah Ada Kiai Yang dimaki-maki Betul? Kiai dimaki-maki Sampai Kiai bilang Ya kalau saya salah Proses hukum Betul kan? Kalau ada bukti Ada Pernyataannya Ada hukumannya Silahkan Gitu Ini nih Masih banyak enggak Kelompok umat Islam Yang jadi penonton? Masih Bahkan Nyinyirnya itu Masya Allah Dia umat Islam Dia kelompok Islam Tapi kok masih Bicara-bicara yang Enggak bagus terhadap Islam Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita ini Umatan wahida Umat yang Satu Berpegang tegulah Pada din agama Allah Secara berjamaah Jangan berfirko-firko Jangan berkelompok-kelompok Yang satu sama lain Itu saling Menjatuhkan I Terima kasih telah menonton!